Intro Shalom saudara yang diberkanti Tuhan selamat pagi Sampai pagi hari ini bertemakan Tuhan menyesal Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal 15 ayat 24 sampai 35 Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi Tetapi Samuel berduka cita karena Saul Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel Jika kita membaca ayat di atas Maka mau tidak mau muncul pertanyaan-pertanyaan di kepala kita Tuhan bisa menyesal Bukankah dia mahat tahu? Kalau dia mahat tahu tentunya dia bisa memilih dan memutuskan sesuatu Yang bisa membuatnya tidak akan menyesal Untuk dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh bacaan di atas Mau tidak mau kita harus kembali melihat bahasa asli Yang digunakan di dalam penulisan Alkitab Dalam hal ini bahasa Ibrani Kata yang diterjemahkan sebagai menyesal di dalam Alkitab bahasa Indonesia Berasal dari kata nakam di dalam bahasa Ibrani Kata nakam bisa mempunyai banyak arti sesuai dengan konteks pembicaraannya Nakam bisa berarti sikap yang melunak Sikap bersedih Menyatakan rasa simpati Menghibur Menyesal Pengertian kata tidak tahu menyesal pada ayat 29 Dan menyesal pada ayat 35 Agak sedikit berbeda Pada ayat 29 Kata tidak tahu menyesal Ini harus dipahami sebagai tidak akan menyesali Konteksnya adalah ketegasan Tuhan Tuhan tidak akan berkata bohong akan janji-janjinya kepada bangsa Israel Dan ia akan bertindak tegas jika Israel Dalam hal ini Raja Saul Tidak mau mengikuti aturan yang telah ia tetapkan Dan Tuhan tidak akan menyesali keputusannya yang tegas itu Loh bukannya Tuhan maha tahu Kenapa dia masih memilih Saul? Ini adalah satu pertanyaan yang bagus Dan jawabannya juga berupa pertanyaan Apakah Tuhan tidak boleh memberikan kesempatan kepada Saul Untuk menjabat sebagai seorang Raja Dan berharap ia akan mengikuti semua kehendaknya? Ia tentu saja boleh Setiap orang sebaiknya diberi kesempatan Tapi sekali lagi Bukankah Tuhan sudah mengetahui akhir dari semuanya? Betul Tuhan maha tahu Dan ia tahu apa yang akan terjadi Tetapi apakah semua orang lain tahu? Artinya Tuhan juga fair kepada semua orang lain Dengan menunjukkan bahwa ia sudah memberi kesempatan kepada Saul Sebenarnya masalah yang sama Yang juga berlaku terhadap tugas pemberitaan Injil Apakah Tuhan tahu Siapa yang mau bertobat Dan siapa saja yang tidak mau bertobat? Siapa yang masih mengeraskan hatinya Dan siapa yang mau menerima dia? Tentu Tuhan tahu Kalau begitu Kenapa Tuhan tidak langsung menuntun kita Untuk memberitakan Injil Hanya kepada orang-orang yang dia tahu akan menerimanya? Inilah yang namanya keadilan Tuhan Dia harus memberikan kesempatan kepada setiap orang Untuk mendengar berita Injil Dan memutuskan sendiri apa yang harus ia putuskan Masalahnya bukan soal Tuhan tahu atau tidak tahu Tapi masalahnya adalah Tuhan sedang menghormati kehendak bebas kita Dan di dalam ayat 35 dikatakan Tuhan menyesal Dalam konteks kalimat disini artinya adalah Tuhan bersedih karena Saul tidak mau mengikutinya Amin Mari kita berdoa Bapak Sorgawi Seringkali kami membuatmu bersedih Karena kami selalu memaksakan Untuk melakukan kemauan kami sendiri Ampunilah kami Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Bapak wanita di sumurku mencari Hal yang takkan memuaskan Lalu ku dengar suara Yesus Mari minum air kehidupan Ya Tuhan ku isi cawanku Puaskan naga jiwaku Roti hidup kenyangkanlah jiwaku Ya Tuhan sucikanlah hatiku Berjuta manusia mendambakan Kesenangan dunia yang fana Harta surga tak terbandingkan Harta surga tak terbandingkan Kutemukan dalam Yesus Tuhan Ya Tuhan ku isi cawanku Puaskan naga jiwaku Roti hidup kenyangkan Ya Tuhan sucikanlah jiwaku Ya Tuhan sucikanlah hatiku Semua yang dunia berikan kepadamu Sia siasialah adanya Tuhan datang selamatkan engkau Bila engkau sujud dan berdoa Ya Tuhan ku isi cawanku Puaskan naga jiwaku Roti hidup kenyangkanlah jiwaku Ya Tuhan sucikanlah hatiku 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 Ya Tuhan sucikanlah hatiku